Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimeng Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara menghemat baterai saat sedang tidur teman-teman ya Nah disini saya menggunakan HP realme Jadi kalau kalian mempunyai HP realme juga atau sedang menggunakan HP realme juga Nah mungkin ada kesamaan dari interface teman-teman ya Tapi kalau kalian pakai HP yang lainnya seperti Samsung, Xiaomi dan lain-lain Nah kalian masih bisa mengikuti tutorial ini tapi dengan resiko perbedaan interface teman-teman ya Jadi disini saya ingatkan dulu biar kalian itu tidak sia-sia nonton video ini oke Nah jadi caranya itu cukup simple untuk mengaktifkan otomatis menghemat baterai saat sedang tidur Nah kalian tinggal buka aja disini pengaturan dari HP kalian teman-teman ya Nah kalau kalian sudah masuk ke pengaturan dari HP kalian kalian tinggal scroll aja ke bawah disini Nah kalian scroll sampai ada menu baterai disini teman-teman ya Kalian bisa pilih aja yang baterai ini Nah setelah kalian masuk ke baterai kalian tinggal pilih aja disini ada opsi menghemat baterai Nah kalian bisa pilih aja yang ini Nah kemudian disini ada hanya satu pilihan Yaitu pengoptimalan siaga tidur teman-teman ya Nah pengoptimalan siaga tidur ini itu apa? Yaitu telepon berjalan di motor rendah daya Ketika anda tidur notifikasi aplikasi mungkin tertunda teman-teman ya Nah mungkin kalau kalian sering melihat HP kalian itu saat diaktifkan tombol daya powernya itu langsung muncul semua notifikasinya Nah itu berarti dia itu mengaktifkan siaga tidur atau mode pengoptimalan ini teman-teman ya Nah saya juga sering mengaktifkannya Nah jadi disini jadi dia itu lebih menghemat daya saya saat saya itu mode tidur HPnya teman-teman ya Bukan saya yang tidur tapi HPnya yang tidur ya Nah jadi begitulah caranya mengaktifkan mode hemat daya baterai saat sedang tidur Kalian bisa ikut dengan aja step by stepnya Kalau kalian masih bingung kalian berkomen di kolom komentar Oke teman-teman gitu disini tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video